assalamualaikum kembali lagi teman-teman kali ini aku mau membuat minuman tradisional enak banget dan simple caranya yaitu Sinom rumahan Oke selamat mencoba ya Oke teman-teman ini untuk bahan-bahannya ya ini aku pakai kunyit-kunyit yang fresh ya kemudian gula merah atau gula jawa ini nanti disesuaikan aja ya sesuai selera bisa dikurangnya atau ditambahkan ya kemudian ini asem-asem yang muda ya teman-teman udah aku kupas kulitnya kemudian ini asem jawa yang udah tua ya warnanya udah item ini tanpa gizi dan ini daun Sinom ya teman-teman atau daun asem kayak gini ini yang buat seger nantinya ya Oke langsung aja ininya kunyitnya mau aku blender aja teman-teman biar biar cepet Oke ini aku udah didikan air ini aku masukkan kunyitnya ya yang udah di blender air ini aku masukkan gula asemnya masuk semua daunnya aku masukkan juga ya ini cuman adanya sedikit nggak papa ya teman-teman yang penting ada jangan khawatir terlalu orange banget ya warnanya ya karena kalau pakai daun asem ini nanti warnanya jadi bening kayak gini ya Oke ini kita tunggu sampai matem ya untuk rasanya diijip dulu ya teman-teman kalau kurang manis ditambah aja pakai gula papir ya ini nanti waktu saring kalau mau diminum baru disarin ya kalau pas gini biar sari-sarinya keluar semua oke nih kita tunggu sampai munduri dulu oke teman-teman ini rasanya udah pas ya aku nggak tambah gula lagi dan nggak tambah asem lagi ini udah pas asemnya sama manisnya udah pas jadi ini tinggal aku tunggu sentar lagi baru kita saring ya ini aku tunggu lima menit lagi biar lebih maten gitu ya teman-teman oke cukup ya ini udah lima menitan aku matikan kompornya nanti aku saring ini Oke ini selanjutnya aku saring dulu ya seperti ini baru kita sajikan Oke teman-teman sekian dulu videoku kali ini sampai jumpa di videoku selanjutnya semoga bermanfaat ya wassalamualaikum hai 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 hai